Atau polemik mengenai draft Omnibus Law yang diduga ada perubahan-perubahan substansi, kita sedang perjelas ini. Saya ke Bang Ferry Amsari dulu. Bang Ferry, pemerintah itu nggak bisa ya kalau saya jadi presiden, saya bilang dulu, memang batas waktunya belum 7 hari, atau kalau sudah 7 hari, bisa nggak saya mengatakan bahwa diperbaiki dulu deh. Jangan dikasih ke saya, masih ada polemik begitu. Ada mekanisme seperti itu, atau juga apakah ada konsekuensinya nanti di kemudian hari, ketika presiden dalam hal ini menerima undang-undang yang masih berpolemik begitu, belum beres begitu. Ada hal-hal yang mestinya harus diselesaikan dulu. Bang Ferry? Agak sulit kalau itu terjadi, karena satu, ini usul inisiatif presiden. Presiden yang sebenarnya paling antusias ya, mungkin draft ini juga buatan presiden secara menyeluruh. Lalu kemudian harus diingat bahwa dominasi kekuasaan presiden dalam pembentukan undang-undang, pada titik tertentu jauh lebih besar daripada DPR. DPR itu hanya sampai pembahasan bersama, persetujuan bersama ya. Tapi presiden hingga pengundangan. Nah, pada titik pembahasan bersama, persetujuan bersama itu, menurut saya presiden sudah tahu apa yang bermasalah, apa yang tidak bermasalah, lalu kalau seandainya diubah, apa konsekuensinya juga mestinya sudah tahu. Nah, kalau sudah terjadi kesepakatan dua belah pihak, menurut saya agak berat ya, kalau kemudian terjadi penolakan dari presiden. Apalagi waktu tujuh hari itu, waktu penyampaian draft secara administratif oleh DPR secara kelembagaan kepada presiden untuk pengesahan, jadi untuk ditandatangani saja Mas Bayu. Nanti akan dilanjutkan ke proses berikutnya, pemberian nomor, pengundangan, pemberian nomor dan penempatannya di dalam berita negara dan lembaga negara. Tetapi menurut saya mustahil presiden dalam inisiatif dia lalu melakukan penolakan, apalagi sudah melewati fase persetujuan bersama. Yang menurut saja yang salah dilakukan oleh presiden dan DPR di dalam konteks ini, sehingga ini cuma satu rangkaian kecacatan formil pembahasan adalah tidak ditaatinya mekanisme pembentukan undang-undang di dalam undang-undang 12 tahun 2011. Dari awal sudah sangat tertutup. Pak Sepratman dengan gampangnya mengatakan, dan Mas Doni mengatakan bahwa silakan kalau tidak setuju, uji ke MK. Nah itu kan menggampangkan persoalan, sehingga nanti kalau MK bilang Ketuk Palu ini konstitusional, semua akan mengatakan MK saja sudah bilang konstitusional. Padahal kecatatannya itu terlihat nyata, bahwa draft ini tidak dibagikan. Ada azas keterbukaan, azas partisipasi publik, tidak dilibatkan, tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi aneh kalau menurut saya, kemudian sekadarnya kalau Anda tidak setuju ya sudah, bawa ke MK. Soalnya kalau sholat gitu, kalau Anda tidak uduk, mau sholat ya sudah, silakan. Padahal syarat awalnya sudah salah, kok tidak mau diperbaiki? Mas Doni, berkaitan dengan itu benar nih. Jadi pemerintah memang betul-betul butuh undang-undang ini, sehingga apapun mekanismenya agak sedikit terburu-buru, sehingga ada banyak hal yang dilewati. Ini tidak apa-apa kemudian. Baik, soal terburu-buru atau tidak, itu relatif. Dan itu kan penjatualan adalah DPR. Pemerintah ingin memang ini segera bisa diundangkan, karena memang kita ya sedang sangat membutuhkan investasi untuk lapangan pekerjaan. Begitu ya, kita ada 6,5 juta pengangguran, 2,5 juta tenaga kerja baru setiap tahunnya, dan ini butuh lapangan pekerjaan dan investasi, dan apa namanya, industri itu menjadi satu kunci utama. Tapi soal perburu-buruan atau tidak, itu segera bukan domain dari pemerintah untuk mengatakan itu, itu sudah ada schedule yang saya kira disepakati di DPR. Begitu Mas Baru. Ya, Bang Ferry. Ya, agak aneh pernyataan Mas Doni ya, bahwa kita saat ini butuh pekerjaan, lapangan pekerjaan baru, karena banyak pengangguran. Emang kalau dibuka sekarang, terburu-buru dibahas undang-undang, dan segera dibuka perusahaan-perusahaan itu, kan sekarang pandemi. Bukan perusahaan-perusahaan saat ini, Pak Ferry. Kan kita berbicara ini kondisi secara umum dan jangka menengah dan panjang. Mas Doni, kalau jangka panjang, pembahasannya santai aja dong. Mas Baru, boleh. Oke. Ya, tapi segera diundangkan. Oke, dimengerti bahwa ada harapan, begini Bang Ferry dan Mas Doni, dimengerti pemerintah butuh semacam payung hukum, itu sering dikatakan oleh pemerintah, untuk kemudian menerapkan apa yang diharapkan, dan kemudian diyakini nanti akan membentuk lapangan kerja seperti keinginan yang ada di Bang Ferry. Bang Supratman ingin menambahkan? Jadi gini loh, kan ini soal aksir semua nih. Jadi kalau Bang Ferry juga mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan mekanisme kebentukan. Kita sudah menemukan dalam menandang 12, 2019, tahun 15, 2019. menurut kami, semua kami sudah lakukan. Bahkan, ini terkait dengan proses pembahasannya. Jadi kalau ada yang mengatakan proses transparansi tidak berjalan, saya pikir itu juga subjektifitas ya. Tapi dikit, aku mengatakan bahwa justruh. Halo Bang Supratman. Boleh, silahkan coba nanti Bang Ferry, silahkan akses perekaman di Youtube, Facebook, dan lain-lain sebagainya terhadap apa-apa yang kami putuskan dan penembatan di Tidak Pada itu berjalan. Nah, terkait dengan itu, kalau kita mengatakan menggampangkan, terkait dengan kalau kemahaman konstitusi, kan bukankah itu kesepakatan kita bersama dalam bernegara, berkonstitusi, bahwa kalau ada taksir yang berbeda terkait dengan satu proses pemberlukan peraturan penundang, baik dari sisi aspek formilnya, maupun dari sisi aspek materilnya, maka satu-satunya loga yang bisa mengadil itu lah. Makamah konstitusi? Ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi itulah konsekuensi, kita berkonstitusi. Jadi, oleh karena itu, saya berharap begini, saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Beri dan kawan-kawan yang lain dari masyarakat sipil dan mulut. Yang kedua, terkait dengan saya katakan tadi, bahwa pasal 156, pasal 88A, itu adalah merupakan hal yang elementer yang kami percaya, yang soal nasib buruh. Kan kita semua berharap tanah, tapi bukan soal apakah kita berpihak kepada buruh atau tidak, tetapi hanya mengembalikan bahwa yang kita putuskan itu adalah seharusnya, ini loh yang kita putuskan, tetapi intinya tidak merubah substansi undang-undang yang dimaksud. Karena itu hanya penjabaran terhadap mekanisme dan syarat petawal dan memang itu yang diputuskan. Itu saja. Itu maksud balek DPR, kemudian substansinya tidak berubah kira-kira. Bang Ferry? Ya, sedukan lagi, kalau bersandar kepada Undang-Undang 12 tahun 2011, Jumto Undang-Undang 15 tahun 2019, Pak Supratman paham betul upah kewajiban DPR dalam menyampaikan draft ini kepada publik. Dan kita sampai saat ini tidak bisa mempersandingkan dengan baik mana yang dibahas di panja draftnya dan mana yang disetujui bersama dan mana yang diantarkan kepada Presiden, dikirupkan kepada Presiden. Sehingga wajar saja publik agak merasa aneh ketatutupan ini, padahal ada kewajiban dari pemerintah DPR untuk kemudian menyampaikan draft ini kepada publik sesuai dengan ketentuan pasal 96 agar publik bisa berpartisipasi. Lalu kemudian dengan mudahnya mengatakan ayo, kemudian uji formil ke MK. Bagaimana kami bisa membuktikan terjadi perbedaan draft, ini sampai 6 loh Mas Bayu, perbedaan draftnya, dengan satu yang dinyatakan hoax oleh pemerintah. Bagaimana kita bisa memvalidasi draft-draft itu kalau kemudian dari awal memang tidak dilucurkan secara resmi oleh pemerintah dan DPR. Nah ini permasalahan yang mau mempermudah seolah-olah selesai di MK. Padahal kita ketahui hakim MK sudah dapat hadiah dari DPR dan pemerintah berupa perpanjangan masa jabatan. Hakim tidak lagi adil dalam proses penguji ini. saya dari awal. Saya rasa jangan disimplifikasi seperti itu, Pak Superatman. Bentar, Bang Superatman. Itu berbahaya. Bentar, Bang Superatman. Bang Superatman, saya kasih kesempatan Bang Superatman untuk menjawab. Termasuk headline Harian Kompas hari ini juga mengatakan komunikasi antara DPR dan juga pemerintah berkaitan dengan menyampaikan draft ini. Saya ada setujunya, Bang Superatman, dengan itu. Silahkan dijawab. Jadi gini, yang pertama, pemerintahkan Presiden punya waktu 30 hari. Insya Allah hari ini, hari itu secara resmi, DPR melalui pimpin DPR akan mengirimkan draft yang RU kita kerja ini kepada pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini Presiden punya waktu 30 hari untuk melihat polisi daripada yang kita setakat bersama. Nah, itu kan tergantung sekarang tinggal ditanya ke Mas Doni seperti apa sih ke pemerintah tentu DPR selesai melakukan tugasnya. Nah, terkait pernyataan-pernyataan di media sosial, terkait dengan penghapusan pasal 59 Undang-Undang MK yang kita revisi kemarin, coba bayangkan itu. Padahal itu kutusan MK sendiri, Mahkamah Konstitus sendiri yang membatalkan. Tapi, pembuat Undang-Undang yang bersama dengan Presiden itu menghapusnya kami akibat kutusan MK. Nah, inilah yang seperti dugaan-dugaan seperti ini yang tidak boleh dilakukan. Harusnya lebih objektif. Pak Suteratman, yang menyampaikan pasal 59 itu ekonom, tidak perlu didengar. Itu juga salah. Ekonomis. Tapi, itu kan berada dikundi. Berada dikundi. Yang kita ingin termasalah adalah karena DPR dan pemerintah buat Undang-Undang yang menyogok Hakim MK untuk penambahan masa jabatannya. Titik di sana tidak ada soal pasal 59. Oke, Bang Ferry, saya klarifikasi dulu. Ini Anda kemudian menduga bahwa ada produk Undang-Undang sedemikian rupa memperpanjang masa jabatan dan Hakim-Hakim di Mahkamah Konstitusi. Sebutlah ini dugaan begitu. Apakah kemudian ini sangat mempengaruhi atau tidak? Tentu mesti kita lihat. Bang Supratman, tanggapan Anda sedikit mengenai hal ini? Halo? Bang Supratman tampaknya terputus. Saya pindah ke Mas Doni, masih bersama kami? Mas Doni? Oke, Mas Doni terputus tampaknya. Bang Ferry? Iya. Oke. Jadi begini, Mas Bayu. Bang Ferry, begini. Sedikit saja ya, yang kemudian orang, semua orang kan sekarang mendengar bahwa bawalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Satu hal, Anda sudah menyampaikan dugaan. Saya ingin menyampaikan itu. Supaya ini tidak terlalu kemana-mana. Tetapi, apakah mungkin dengan Mahkamah Konstitusi kita berpikir baik saja begitu, ini bisa dilihat sedemikian rupa, kemudian hal-hal yang berkaitan yang memberatkan suara-suara publik ini bisa tersampaikan dengan baik di Mahkamah Konstitusi. Saya menangkap begini, banyak pihak khawatir Mahkamah Konstitusi tidak netral dan lain-lain. Apakah sudah pasti begitu? Bang Ferry? Ya, bukan soal kepastian tapi soal etika menjalankan peradilan, Mas Bayu. Hakim itu dalam menjalankan proses peradilan tidak boleh terjadi benturan kepentingan. Dan harus diingat pembuat undang-undang adalah pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Begitu pihak yang berperkara membuat undang-undang yang mengutungkan Hakim Konstitusi secara personal, saya bukan tidak setuju soal 15 tahun masa jabatan, tetapi ini langsung berdampak kepada Hakim Konstitusi dan semacam hadiah bagi Hakim yang harusnya ditolak oleh Hakim Konstitusi karena yang memberikannya pihak yang berperkara. Jadi peradilan itu kalau ada pihak yang berkaitan dengan Hakim karena benturan kepentingan Hakim punya kewajipan kemudian menolak hadiah-hadiah keterkaitan itu bahkan menjalankan persidangan. Oke, masalahnya sekarang semua memang secara konstitusi kita Bang Ferry ini kalau ada sesuatu ini pasti akan berlaku Presiden akan mensahkannya tanda tangan atau tidak tanda tangan 30 hari kemudian akan berlaku sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi lah satu-satunya jalan terakhir. Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan saya sebagai juga warga negara Republik Indonesia kita bisa mengentungkan ini semua atau kita sudah pesimis lebih dahulu? Saya pikir MK bukan satu-satunya jalan Ada jalan yang lain kalau begitu? Satu jalan Perpu Presiden menyadari kekilafannya bagaimana mungkin buat undang-undang melanggar undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan sedari awal kalau tidak mau karena ini usul inisiasi Presiden Setuju saya ingin mengatakan tampaknya agak sulit ke Perpu karena Presiden membutuhkan undang-undang ini Presiden paling berhasrat kita bisa pilih jalur pelanggaran tindakan pelanggaran administrasi bagi pejabat atau usaha negara jadi di undang-undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan kalau penyelenggaran negara melakukan kecacat tindakan cacat administratif bisa kemudian diuji ke MK misalnya tidak mencantumkan draft dari awal tidak terbuka karena di dalam undang-undang ini ada kewajiban pejabat atau usaha negara untuk menjalankan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik itu kita melalui petun cuman petun sekuat apa menerima guncangan sebesar ini ketiga kita kan punya ruang untuk terus bersuara mengkritik ini dan itu secara konstitusional Mas Bayu ya oke satu lagi yang ingin kita juga menambah wawasan pagi hari ini banyak yang mengatakan termasuk Mbak Bivitri mengatakan ini cacat formil Bang Ferry juga mengatakan begitu cacat formil saya cuma ingin tahu saja bahwa kalau kita menguji materi ke mahkamah konstitusi pemahaman saya itu adalah pasar per pasal sementara pemahaman cacat formil apakah pasal per pasal atau mekanisme penyusunannya tidak dengan baik dan benar sehingga kemudian bisa dibatalkan hal semacam itu bisa terjadi ya jadi ada dua saya jelaskan dulu yang dasarnya ya ada dua proses pengujian di MK yang berkaitan dengan azaz pembentukan peraturan undang-undang 1 pasal 5 di undang-undang 12 itu soal azaz-azaz pembentukan peraturan perundang-undangan ini soal azaz terkait proses pembentukannya kalau melanggar proses maka ujinya uji formil ada juga pasal 6 soal azaz-azaz materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kalau kemudian melanggar azaz ini maka pasal-pasalnya itu akan dikaitkan dengan pasal-pasal di undang-undang datar bertentangan atau tidak jadi kalau kemudian ada yang mau menguji kedua-duanya juga boleh salah satu dari dua itu juga boleh oke jadi di makamah konstitusi apakah ada yang melanggar konstitusi kita atau tidak kira-kira begitu secara umum ya betul mas Doni sedikit saja banyak sekali suara bahkan MUI Muhammad Diyan Nadatul Ulama juga menyuarakan hal-hal yang berkaitan masih ada keberatan-keberatan di dalam undang-undang omnibus law ini nah begitu saya ingin pelan-pelan lah nah apakah presiden akan membuka dialog pemerintah dalam hal ini sehingga kemudian sambil berjalan karena memang undang-undangnya bisa langsung saja berjalan setelah ditandatang presiden ini kemudian bisa diperbaiki saya ingin lihat adakah niatan-niatan untuk terus membuka dialog dan memperbaiki undang-undang ini sambil berjalan Mas Don baik dialog itu ada pada proses pembuatan yang kemudian kita tahu sudah disahkan oleh DPR sekarang adalah masa untuk pengundangan nah setelah pengundangan tentu saja bagi mereka yang berkeberatan ada jalan makamah konstitusi dan pemerintah sangat menghormati makamah konstitusi sebagai lembaga terakhir untuk memutuskan ya polemik tentang produk undang-undangan jadi saya kira tidak bisa dikaitkan dengan tadi penambahan masa jabatan dengan integritas hakim-hakim MK kalaupun pemerintah kalah di MK pemerintah akan dengan lapang dada menerima apapun hasil keputusan karena pemerintah percaya integritas HKM MK itu sangat tinggi dan ditempatkan dalam posisi yang sangat mulia begitu baik baik oke Bang Supratman ya oke satu hal ya saya ingin bagian akhir ya Bang terlalu subjektif itu berbahaya kalau dikatakan bahwa pemerintah dan DPR menyogok itu semua agak terputus-putus kita dengan Bang Supratman halo Bang sangat berhati-hati dalam menyikapi satu persoalan ya jadi terkait dengan pernyataan Bang Feri tadi bahwa ini adalah upaya yang sudah dilakukan penyogok dan hati makhluk itu kan serius itu gak boleh jadi ada matas-matas dari mana itu harus kita uji tapi itu kan persoalan persirannya Bang Feri tapi saya hanya mengingatkan tidak boleh seperti itu ada hal-hal yang penting dan mana baik sekalilah ya mudah-mudahan kami sudah menangkap maksud dari Bang Supratman untuk mengklarifikasi apa yang menjadi bahan ataupun bahasan kita pada pagi hari ini semua buah pikiran dan mudah-mudahan ini menambah wawasan kita menyikapi terus undang-undang cipta kerja dan omnibus law ini kita terus amati lagi perkembangan-perkembangannya nanti Bang Supratman Andi Aktas terima kasih bergabung melalui telepon juga Bang Doni Gahral Adian Bang Ferry Amsari juga terima kasih ini bukan pertama dan terakhir kita akan membahas ini baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih